Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Edi Fayunda Kali ini aku mau ajak kalian kulineran di restoran Sunda Gedung Ijo Nah ini ada di Pamulang, Jepok Sawangan ya guys Nah ini dia guys Yang terkena adalah Coba Tumbo Oke kita akan coba ke atas Tempatnya jadi cukup luas guys Nah alam menurunannya sih siang ini lagi banyak yang kosong ya guys Cuman di atasnya tuh kayaknya lagi di reserve Tapi orangnya belum pada dateng Nah disini kosong Nah anak saya seneng banget nih Karena tempatnya luas ya guys Jadi dari tadi tuh dia lari-larian terus Larian sampe goyang-goyang Nah di gambar sebenarnya juga cakep ya Buat foto Nah disini luasnya juga bagus Ada airnya nih guys Ada ikannya guys gede Oke guys Nah ini kita dapet tempat duduk di nomor 3 Nah disini enaknya itu di deket pemandangan guys Langsung di pinggiran ikan-ikan Nah seperti apa Kita lihat yuk Nah ini ada turunan guys Jadi hati-hati Ini tangga lagi di bawah sini Nah ini dia kakak Ines Lagi jalan-jalan Ngeliatin ikan Nah disini nih ada ikannya banyak banget guys Jadi kalau sama anak kecil ya harus dipegangin Biar gak kecemplung Kenapa kakak? Banyak kak ikannya kak Kakak seneng Ngeliat ikan Oh dari sini guys Kita balik Nah ini adalah pemandangan ke arah restorannya Bagus kan? Itu dia Saya duduk di situ Nah ini banyak anak kecilnya ya Karena disini ada tempat area bermainnya juga Ada ayunannya guys Ada ayunannya guys Di sebelah sana guys Kelihatan ya Nah disitu ada juga tempat kemenan jaring-jaring Nah disitu juga ada area bermain trampolin Lalu disini di sebelah sini ada juga kawasan Ini ada tempat buat main-main guys Disitu juga ada binatang-binatang ya Api Dua ta apa con Dua ta apa Kalau kamu bila bila коман Lalu Di sebelah sini Tapi Di kila Di YouTuber Dioda Di 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 Dua Di 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 jadi ini cukup asli ya guys di daerah depok sawangan nah ini dekat rumah saya di pamulang karena kebetulan pamulang saya juga masih di area kota depok jadi perbatasan antara depok dengan langsung asli banget guys hijau hijau indah banget buat makan siang buat makan sore gitu ya dan juga mau buat spot foto juga cakep banget dan kalau teman-teman ajak anak-anak kalian juga pasti anak-anaknya kalian seneng banget nih main disini karena banyak ikan asli banget guys recommended harus punya banyak waktu ya kalau lagi kesini nah kita balik lagi ke bangsa kita nah guys ini untuk makanannya ya yang terkenal disini adalah cobek ada juga paket pepes paket nasi timbel ayam ikan daging gitu ya ini ada harga-harganya juga sekitar Rp27.000 sampai dengan Rp50.000 ada juga ikan dan udang bisa sampai Rp100.000 guys dan paket Sunda tampah oke nah guys ini untuk pilihan minumannya ya guys jadi ada dus alpukat tai tea red velvet red coklat tuh harganya juga ada yang Rp35.000 Rp20.000 jadi bervariasi guys nah ini adalah minuman yang saya pesan ini adalah minuman bubble gum dan sebelahnya adalah orange yakult nah ini harganya adalah sekitar berapa ya yang orange yakult itu Rp25.000 sedangkan yang bubble gum Rp20.000 guys kita icipi ya nah ini enak apa rasanya nah ini dia jadi teman-teman ini pesanan saya ini adalah paket nasi timbel dengan ikan nila udah termasuk ada sayur asumnya guys kemudian ini adalah cobek ikan nila berat banget guys luar biasa bener-bener dicobek nah ini adalah petai goreng nah ini steril ya karena langsung dibungkus plastik nih guys semuanya nih juga dibungkus plastik nah untuk sendoknya sendiri aja juga dia direndam di air panas ya jadi steril oke guys kita coba makan dulu ya cobain tangunya dulu guys tangunya recommended maka ini suka saya tangunya coba oh seneng ya enak nah kalo anak kecil kan selalu jujur ya guys ya tangunya enak nah kita cobain dulu tempenya 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 agak asing tempenya agak asing isinya ada jabung, ada melinjo, ada kacang juga tempenya menurut saya syur asamnya rasanya bukan yang familiar saya biasanya makan ya karena mungkin dikasih dalam apa ya saya gak tau deh agak aneh menurut saya ya saya kurang cocok dengan syur asam oke kita coba ya untuk ikan nilanya dicobek dengan sambal ya ikan nilanya baru mantang oke ambil kak ambil kak mau nah guys jadi ini adalah yang tadi ya ikan cobek ini udah dibuka sekarang isinya nih ikan nila kan ada timunnya ada tomat gitu ya ini daun apa ya ya daun-daunan gitu deh guys ada jeruk nipisnya juga oke kita coba gimana rasanya oh dapet bawan jagung juga guys dalam satu paketnya ya kalau ini untuk yang petainya sih masing sendiri guys oke kita coba bismillah enak enak enaknya gimana buri sambalnya gak enaknya pedesnya sedeng ya pedesnya sedeng ya gak terlalu pedes ya mas nah recommended gak untuk cobek ikan nilanya recommended ya oke 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 nah guys ini pesanan kita juga adalah pepes pedanya ya pepes pedanya seperti ini ada daun minjo nya ya ya kita cobain ya seperti apa ya oke 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 kita lihat ya recommended gak sih ini pepes pedanya kita coba dulu oke cara makannya kita cuil-cuil aja dikit-dikit terus kita makan pakai tangan hmm pedes banget gimana pedes enak rasanya enak banget sedep enak banget sedep hmm oke guys berarti yang pepes pedanya ini recommended ya guys kalau yang ayam goreng kalasannya ini saya tidak recommended karena manis banget rasanya ya jadi saya kurang suka pedes guys berarti puter-puter berarti sehat ke papa apaan 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 kalau yang tadi pusing ini namanya apa yang puter-pusing ya apaan 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 nah guys ini adalah denanya gedung ijo disini ada live musicnya juga guys itu ya jadi live musicnya itu persis di depannya tempat kolam pemancingan ini dia jadi banyak banget orang-orang di sebelah sana guys yang memancing nanti memancing itu bisa kita bawa pulang tinggal ditimbang berapa harganya guys indah banget ya guys kalau weekend ini adalah weekend di hari Sabtu yang cerah ini adalah tempat pancingannya ini ini adalah tempat parkirannya tadi cukup luas guys ya nah guys sekian ya petualangan kita di gedung ijo jadi cocok banget bagi kalian yang sudah punya anak-anak kecil oke semoga kalian suka dengan videonya semoga bermanfaat buat teman-teman yang senang kulineran seperti saya di masa pandemi ini semoga bisa menjadi rujukan buat teman-teman yang lagi bingung mencari tempat makan kemana jangan lupa ya untuk klik subscribe like comment and share ya sampai jumpa di video saya berikutnya bye 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 selamat menikmati